Hieji mandi di pedesaan untuk pertama kalinya. Nenek itu terus menggedor pintu dari luar. Katanya dia mandi. Hieji bangkit dan membuka pintu. Adegan ini membuatnya sangat malu. Tidak hanya itu, nenek itu mau memeluknya saat tidur di malam hari. Bahkan ketika dia bangun untuk pergi ke kamar mandi, nenek itu tiba-tiba membuka pintu. Tapi Hieji tidak mengatakan apa-apa. Karena dia mengerti, nenek takut dia akan menghilang. Saat dia kecil. Dia dan neneknya yang sudah lanjut usia tinggal sendirian. Hieji kecil sangat imut. Nenek pergi memancing ke laut dan Hieji sedang melukis. Tidak pernah menyusahkan orang tua. Tapi masa indah itu tidak lama. Nenek membawanya ke pasar untuk membeli pakaian. Dia memegangi neneknya di bazar yang ramai. Hieji menghilang. Neneknya panik. Terus menerus mencari cucunya di tengah-tengah keramaian. Tanpa diduga, pencarian ini berlangsung selama 12 tahun. Tubuhnya berbalik ke lantai. Waktu itu meninggalkan bekas di wajahnya. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk mencari Hieji. Saat perjalanan pulang, menganggap serius selembaran orang hilang di dinding. Pembeli itu membayar harga dua kali lipat untuk rumah tua itu. Dia tidak akan menjualnya. Cucu itu kembali dan tidak dapat menemukan rumah. Ketika dia berpikir dia tidak akan pernah melihat Hieji lagi. Kabar baik hari ini. Hieji ditemukan. Dia datang ke kantor polisi dengan penuh semangat. Hieji diculik oleh menantu perempuannya saat itu. Baru saja meninggal dalam kecelakaan mobil. Ayah tirinya melepas hak asuh. Kirim orang ke panti asuhan. Dia telah berkeliaran keluar setelah itu. Saat ini Hieji memasuki ruangan itu. Dia telah tumbuh menjadi seorang gadis. Meskipun tidak bertemu selama bertahun-tahun, nenek mengenalinya lewat gelang-gelang yang dikenakannya. Memikirkan penderitaan cucunya. Dia merasa sangat tertekan. Jadi Hieji kembali hidup ke tempat ini. Nenek tidak tega membiarkan dia melakukan apapun. Menyuruhnya selalu beristirahat. Membawa dia ke pasar untuk membeli pakaian. Semua jenis jepit rambut dicobakan ke rambutnya. Dia ingin marah. Nenek bilang dia seperti boneka. Kembali ke sekolah. Guru seni membiarkan mereka bermain dengan bebas. Tapi Hieji tidak dapat menggambar apapun. Menggambar di kertas hanya dengan krayon merah. Guru menemukan bakatnya dalam melukis. Sudah malam saat dia sampai ke rumah. Nenek menunggunya di persimpangan. Tidak tahu berapa lama dia sudah menunggu. Neneknya takut dia akan memakan tulang ikan. Jadi dia menyuri daging ikan itu untuknya. Menyuapinya makan. Meskipun ini tidak nyaman. Hieji masih menelan makanan itu. Sudah lama dia tidak merasakan cinta seperti ini. Jadi nenek dapat menjaga dirinya sendiri. Dia membuka pintu lalu melukis. Membantu dia memakai tabir surya yang tebal. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan. Hanya dapat memberi kembali dengan sangat kikup. Tapi kehidupan yang damai ini dirusak oleh panggilan telepon. Seorang gangster mengancam Hieji. Jika tidak mendapatkan uangnya, dia akan memulai dengan pacarnya. Saat dia berkeliaran keluar, dia mencuri uang untuk mencari nafkah. Dia bekerja untuk merayu pria. Mengambil foto pacarnya untuk mengancamnya. Tapi pria itu tidak menyerah. Kedua belah pihak bertengkar. Sampai pria di tanah ini tidak bergerak. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat bencana besar. Sekelompok orang itu tiba-tiba beres-beres. Temannya membeli susu dari uang ing disimpannya untuk Hieji. Dia menemukan pemberitahuan orang hilang di kotak susu. Memutuskan untuk datang dan tinggal bersama nenek. Penduduk desanya mengajukan beberapa keluhan kepada nenek. Bahwa Hiejin merokok. Tapi nenek itu tidak mendengarkan sepatah katapun. Menghadapi cucu yang hilang. Dia memilih percaya ke cucunya. Hieji diam-diam mengambil buku tabungan. Dia tidak menduga akan ditemukan oleh paman tetangganya. Hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Paman itu memberitahu nenek itu untuk berhati-hati dengan Hiejin. Nenek tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi dia tidak mendegar percakapan ini dengan jelas. Bersembunyi ke pantai untuk merokok. Ditemukan oleh neneknya. Tapi neneknya tidak peduli. Dia hanya bertanya kepadanya mana yang lebih luas. Laut atau langit. Dia berkata, tentu saja langit. Nenek itu tidak berkata apa-apa. Hanya mengatakan dia sudah dewasa. Memancing bersama neneknya. Keahlian melukisnya semakin membaik. Kabut asap lagi. Ayah tiri itu datang untuk meminta uang. Dia berhutang gara-gara berjudi. Bahkan akan menyakiti nenek itu bila tidak memberinya uang. Di belakangnya, Hieji terlihat sangat marah dan pucat. Karena orang ini bukan orang lain. Apakah ini ayah aslinya? Dan dia tidak disebut Hieji. Dia adalah Nju, saudara tiri Hieji. Setelah ibunya membawa Hieji pergi. Keluarganya mengalami kecelakaan mobil. Ibunya dan Hieji tewas pada hari itu. Dan ayahnya menipu uang asuransi yang tinggi. Membawa gelang itu dari tangannya. Berbohong bahwa dia adalah Hieji. Dia menggunakan nama saudara perempuannya sejak saat itu. Cerita tentang nenek dan kotanya. Nju menangis untuk waktu yang lama. Dia tidak memiliki wajah untuk lanjut tinggal bersama neneknya lagi. Hari ini dia pergi ke Seoul untuk berpartisipasi dalam kompetisi melukis. Neneknya sangat enggan mengirimnya ke stasiun. Nju memberikan buku tabungan yang dicuri ke ayahnya. Setelah pertandingan, dia pergi diam-diam. Dia meninggalkan pesan di papan gambar untuk gurunya. Berterima kasih kepada mereka dan meminta mereka menjaga diri mereka sendiri. Paman juga mendapat surat tes paternitas. Membuktikan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan darah. Tapi nenek itu tidak percaya. Dia hanya percaya kepada omongan, Hiejin. Nju ditangkap polisi karena penipuan. Nenek sangat ingin membawanya pergi. Nju tidak berani menatapnya. Butuh waktu lama untuk meminta maaf. Nenek itu baru percaya. Orang di depannya bukan Hiejin. Dia pingsan di depan kuburan Hiejin. Orang tua ini, satu orang makan dua porsi. Hari ini dia baru tahu. Cucu perempuan yang kembali ternyata palsu. Dimana cucu perempuan yang sebenarnya, tidak ada yang memiliki jawabannya. Guru itu mengirim karya kontes cucu palsu itu. Dalam lukisan itu, dia memegang dua cucu perempuan. Mandi di bawah sinar matahari di laut dan berenang dengan bebas. Dia merindukan cinta keluarga dan sinar matahari. Nenek meneteskan air mata saat menyentuh lukisan itu. Nju dibebaskan setahun kemudian. Sekarang dia menjalani hidup yang jujur dan taat pada hukum. Paman itu berkata, dia sudah lama mengidap Alzheimer. Dia takut bahwa dia akan menghilang. Nju datang ke pasar di mana Hiejin hilang. Menanyakan kabar nenek itu. Akhirnya menemukan sosok yang familiar di tengah jalan. Dia sangat kotor, tapi tetap ingat untuk menemukan Hiejin. Nju membawa nenek itu ke desanya. Hidup damai dengan bahagia lagi. Musim semi sampai musim dingin. Nju tidak marah bahkan saat nenek mengecat wajahnya. Bahkan saat dia tidak dapat berbicara sepenuhnya. Menyalakan radio malam ini. Secara tidak sengaja dia mendengar rekaman yang direkam oleh neneknya. Jadi dia sebenarnya tahu dia bukanlah cucunya. Ketika dia masih kecil, dia memberitahu Hiejin. Laut lebih luas daripada langit. Karena laut merangkul langit. Saat Nju menjawab langit, nenek langsung mengetahuinya. Benarkah ada hubungan darah? Nju adalah cucunya. Dia tahu dia akan segera mati. Tapi tidak tega meninggalkannya sendirian. Nju di luar pintu hanya bisa menangis. Hanya saja nenek tidak mengerti lagi. Penyakitnya semakin parah. Pada akhirnya, dia hanya bisa dirawat di rumah sakit. Hari ini dia tidak menyadarkan diri. Tidak menganggapnya sebagai Hiejin. Tapi memanggilnya Nju. Dia berkata mau menemui Hiejin sendiri. Tidak bisa membuatnya menunggu terlalu lama sendirian. Dan meminta Nju agar tetap hidup. Dia bersyukur dia menjadi cucunya. Seusai bicara, nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Hanya Nju yang menangis di depan tempat tidurnya. Dalam mimpi, nenek itu mencari-cari Hiejin. Kali ini dia akhirnya menemukan cucu kesayangannya. Hiejin masih seperti dalam ingatannya. Setelah bertahun-tahun terpisah, nenek dan cucu itu akhirnya bertemu. Sejak saat itu mereka tidak akan pernah berpisah lagi. Dan hidup selamanya dalam lukisan Nju. Hidup di hatinya. Mengapa laut lebih luas daripada langit? Karena laut akan selalu memelukmu seperti orang yang kamu cintai. Untuk Nju, nenek adalah lautnya. Menoleransi semua yang dia miliki tanpa syarat. Sebelum terlambat, hargai setiap cinta yang dia hargai dengan susah payah. Film ini berjudul kurang dari canola lebih besar dari. Kita bertemu di lain video.